Yang memilsa rencana penghapusan mata uang dengan nominal terbesar di Venezuela memicu unjuk rasa warga dan diwarnai aksi penjarahan brutal. Polisi kemudian menangkap lebih dari 300 orang dalam berbagai unjuk rasa dan penjarahan selama dua hari terakhir. Keputusan Presiden Nicolás Maduro menarik peredaran mata uang dengan nominal terbesar di Venezuela, yakni 100 bolivar, memicu kelangkaan uang tunai di Venezuela. Situasi semakin memburuk karena ini dilakukan di tengah krisis ekonomi yang tengah membayangi Venezuela. Akibatnya aksi unjuk rasa berujung kerusuhan berlangsung selama dua hari terakhir hingga menewaskan satu orang. Aksi penjarahan juga terjadi di sejumlah kota seperti di El Calao dan Ciudad Bolovar hingga polisi setempat terpaksa menembakkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa. Saksi mata mengatakan warga menjarah toko-toko yang dikelola warga Cina menyusul kecaman terhadap Presiden dan memprotes kelangkaan makanan serta obat-obatan. Menyusul kekacauan ini Presiden Maduro akhirnya memutuskan menunda keputusan penghapusan uang kertas pecahan seratus bolivar hingga 2 Januari 2017 mendatang. Dalam pernyataannya Maduro menuding para pemimpin dan anggota kelompok oposisi mengikuti instruksi Amerika Serikat untuk memicu kerusuhan. Maduro juga menuding Presiden Barack Obama sengaja merancang kudeta terhadap sosialisme di Venezuela. Penghapusan uang kertas pecahan seratus bolivar membuat warga Venezuela kesulitan membeli makanan atau mengisi bensin. Bahkan meski Presiden Maduro mengumumkan penundaan, sejumlah toko tetap menolak uang pecahan seratus bolivar. Terima kasih telah menonton!